oke bagi kalian yang mengikuti video yang pertama tadi saya ada kupas tentang adam, hawa, mesir makan minum, bebal, tegar tengkuk ada di titik ini kemudian di titik ini tentang sangka kalah dan akhir yaitu tentang kemikian matah ingat disini itu ada tentang yang namanya roh roh di udara dan penguasa-penguasa ya kan yang kemudian kita tempatkan disini adalah era digital disini tentang air yaitu udara polusi dan sebagainya itu efek disini juga tentang water mengapa terkait dengan sebuah sistem lagi yaitu air udara udara di atas ya ini tentang air yang kemudian terkait dengan nah ingat ya kalau ini awal dengan akhir saya mau tambahkan apa kalau ini kepala maka disini adalah tepatnya titik tentang seni air ya kan yaitu air seni kelamin dan sebagainya terkait dengan titik juga pola ini adalah wilayah adam kemudian hawa kemudian ini adalah anak-anaknya terkait dengan persetubuhan mengapa begitu? karena kalau kita perhatikan ya kalau kita pakai garis waktu disini disini ya kan nah di usia 15 12 sampai 15 itu adalah usia produksi mulai dimulai belum matang kemudian di usia 21 dia mulai matang kemudian ada selanjutnya sampai di titik menopaus ya kan atau di titik lemah ya ini terkait nah kalau sudah di usia ini kematangan ya kan nah ini sudah masuk di usia dewasa yaitu tentang couple cinta bercinta kemudian menghasilkan nah kembali kita kembali titiknya adalah jalur peranakan dan bagaimana tanggung jawab sebagai orang tua yang kemudian terkait dengan penggunaan alat kelamin nah mengapa penggunaan alat kelamin karena penggunaan alat kelamin terkait dengan air seni dan terkait dengan hormon yaitu sperma dan sel telur oke udah tau ya disini terkait itu sebabnya kita bisa menghitung waktu dari mana dari perbokepan bokep atau kita sebut dengan blue film yang kemudian dia menguasai digital dan merubah satu alur yaitu masyarakat bawah ini ini atas ya ini bawah itu terkait dengan kultur budaya dan kebiasaan karakter daripada society ya kan udah disitu ya udah nah itu semua terpaut karena organ tubuh dan juga penempatan garis waktu pencapaian achievement fungsi tanggung jawab resiko kemudian apa yang kau akan hadapi semua bisa terbaca sebetulnya karena kehilangan kemampuan belajar kita tidak bisa oke nah dari sini saya juga bisa hitung tentang apa tentang waktu misalnya saya bawa sejarah dunia dari nol kemudian saya tempatkan di sini 2023 wah nah dengan pencapaian itu saya akan koreksi dan saya akan kategorikan ada sejarah global ada sejarah lokal dimana sejarah lokal oh ternyata ada di sini kenapa karena saya sedang mempelajari misalnya kisah 1-7 ya kan di abad 17 misalnya abad ini 20 ya kita abad 20 2023 kemudian kita kurang 3 titik 1-19 kemudian 18 nah di sini 17 di 17 itu terjadi Amerika ada kemudian terkait dengan kisah Majapahit 1745 terkait dengan Solo kemudian Jogja kemudian Demak kisah 9 nah ini ada semua kenapa ada di situ di titik itu karena di titik bagaimana nah kalau di titik ini kemudian kita dapati oh ini digital hey ternyata masa lalu ada digital apa perbukuan dan kitab seratan-seratan itu adalah digital lama berarti kita yang ada di tahun ini kemudian masuknya digital sekarang ya kita pecah lagi nih ini dia ada di sini lagi tah berarti ada pengulangan namanya putaran nah oke udah tau ya berarti ada pengulangan karena ketemu masa digital tahun 17 sampai perbukuan cetakan buku wali-wali songo kemudian ajaran segala macam hono coroko itu udah tentang digital seratan dan peninggalan-peninggalan zaman Mataram sampai Majapahit kemudian di bawah terkait dengan sejarah berarti di sini ada sejarah Nusantara menjadi Indonesia yang kemudian kita ada di titik NKRI harga mati ya oke yang kemudian dari sini kita bisa terapkan kenapa karena ada sejarah awal dan akhir kita bisa kembangkan lebih lagi lanjut masuk kemudian sejarah mengapa sih sejarah karena sejarah adalah cerita waktu berdaris kalau sejarah maka itu terkait dengan perkembangan manusia jika sejarah adalah waktu maka dia punya nilai maka itu kita tahu bahwa prinsip dasarnya adalah waktu sama dengan darah maka dari sini kita bisa mencari tahu lebih lanjut nah saya tertarik untuk memberitahu anda ini kemudian anda bisa hitung dan kita akan gabungkan namanya rahasia waktu pinjaman kehidupan oke saya mau terangkan anda adalah kepala kemudian ini bahu ini tangan kemudian ini nah seperti ini ya katakan aja seperti inilah ya saya gambarnya seperti ini ini leher kepala ini rambut ya oke anda punya pusar ya anda punya sejarah dari mana sejarah ibumu adalah ini dari sini ke sini oke kemudian terkait dengan ilmu lama yaitu kakang ari-ari nah dari sini saya mau jelaskan ada yang kurus ada yang gemuk gemuk terkait dengan cerita lemak dalam saluran yang melekat di luar dan ini kita akan kisahkan tentang kematian yaitu bayi mati kemudian terkait dengan letak lemak dalam tubuh dan juga tidak berlemak dalam tubuh yang kemudian kita bisa hitung tinggimu ini adalah setengah dari tinggi maksimum berarti seperti yang saya tuliskan adalah tinggi badan bagi dua tinggi badan bagi dua karena kita sudah belajar tentang waktu adalah darah yang kemudian kurus gemuknya tergantung bagaimana penampilan dan kostum tubuhmu cosplay maka saya bilang kalau kurus maka lingkar badanmu lingkar perutmu lingkar ini ya kan gak perlu dibagi nah mengapa gak perlu dibagi karena terkait dengan rakus tidak rakus bagi tidak bagi oke sedangkan yang gemuk engkau harus bagi dua mengapa begitu karena kegemukan adalah kerakusan yang harus belajar belajar untuk membagi sedangkan yang kurus engkau harus belajar untuk tidak membagi nah ini adalah jurus algoritma arimatika paradoks itu sebabnya terkait darah dan jalan cerita terkait keadilan itu hilang terkait tumpul ke atas terkait komunis dan kekejaman terkait politik dan sebagainya terkait dengan ideologi paradoks dengan terapan terkait dengan kesesatan terkait dengan hal-hal itu sebabnya kalau anda kurus lingkar anda tidak perlu dibagi dua kalau anda gemuk lingkar perut anda dibagi dua kemudian dikurangi titik pusat tinggimu ya kan nah itu adalah pencapaian waktu karma alamu tiba sebab tinggimu yang sesungguhnya tanpa pengurangan nilai perut adalah maksimum achievement waktu memberikanmu untuk hidup dimulai dari lahir di sini ingat udah ya udah paham udah karena kemunafikan dan ketidaktahuanmu maka ada yang namanya hukum yang namanya karma alam hitungannya seperti ini lalu bagaimana ini kan karma alam bagaimana dengan ajak ajak nanti kita akan bahas tentang kawin-mawin dan hitungannya mengapa? karena hitungan kawin-mawin itu ada 15 12 sampai 15 ya kita maksimalkan 15 maka hasil dari semua ini yaitu tinggi pusarmu dikurangi atau ditambahkan atau tidak dikurangi ya kan yang kemudian ditambahkan ini maka menjadi nilai ajakmu akan tiba di waktu itu contoh nih ya saya kasih contoh saya tinggi badan total adalah 162 berarti dibagi dua itu saya dalam pinjaman kehidupan dari waktu adalah berapa tuh 81 ya kan saya lahir tahun 81 memang 81 yang kemudian karena saya manusia dan kena hukum alam apalagi saya juga keluar dari kemunafikan maka lingkar-lingkar saya ada lemak nih ya kan gak kurus-kurus banget berarti saya nilai celana 36 ya kan total saya adalah 36 36 dibagi 2 berapa tuh 36 dibagi 2 18 maka 81 saya dikurang 18 berapa tuh 81 dikurang 18 ini sekitar 60 ini 11 63an berarti ya 63an kemudian dikurangi 15 dikurangi 15 dikurangi 15 kenapa 15 karena sperma saya aktif di 15 oke karena kawin-mawin ingat makan minum kawin-mawin makan minum itu udah dari awal sampai akhir kemudian dibagi 2 ya kan kita hitungannya lalu ini adalah 63 dikurangi 15 berarti 58 58 58 sekarang saya 41 berarti masih ada 17 tahun lagi nah itu sebabnya saya bilang 20 sampai 30 tahun lagi anda menghadapi saya dalam keadaan menjadi hantu matilah kalian kenapa karena saya bocaangon atent kenapa atent karena terkait dengan 0 1 2 3 4 5 6 disini sejarah nah tadi tuh wali songo dan sebagainya dan kisah 10 yang kemudian kita ingat di masa ang ada kisah-kisah 10 perintah dan sebagainya kenapa sih angka 0 ya kan karena 0 adalah tentang awal dan tentang akhir karena setelah ini itu di adalah pengulangan jadi kurungannya adalah 0 kesini itu bisa menjadi sebuah perahu atau kesini bisa menjadi sebuah payung tergantung anda atau anda tolak dia menjadi hantu yang menakutkan yang akan membantai orang-orang munafik dalam perkara-perkara alam kealamian masih bersama dengan saya hitungannya saya sudah beri anda bisa hitung dan perhatikan ketika anda sudah tahu ini maka anda akan dapati ini dengan sisi ini akan seimbang maka dia menjadi sebuah gambaran ajak nah kalau sudah hitungan ajaknya maju ke sini maka inilah yang namanya sakatul maut bagi anda lalu bagaimana ceritanya kemudian mengapa anak-anak muda selalu di usia yang anda sudah hitung ini ya kan kemudian dia terkait dengan ini gambar apa kawin-mawin dan sebagainya dan sebagainya dia terkait nah disitulah anda akan mati nah kemudian lalu di titik ini pencapaian dari bayi anak-anak anak muda remaja orang tua suami istri orang tua kakek nenek mati dia selalu ada di hukum suami istri yang ini terkait pertumbuhan belajar kemudian terapkan belajar dalam bekerja cari uang poinnya karena setelah ini kita akan belajar bagaimana cari uang lalu mengapa di usia tua engkau memaksa untuk cari uang dan material yang lainnya terkait dengan apa yang kau bawa nanti nilainya oke nah kemudian disini mengapa cari uang dan lalu kita bahas oh disini ternyata tentang dolar dan sebagainya tentang air tentang penyesatan tentang kolonial semua terbuka itu sebabnya anda kalau saya sudah lihat begini satu saja apa patah sayakmu kalau patah sayak berarti gak bisa terbang ditolak kau dari atas lalu kau hanya mengembalikan jasadmu dalam kemunafikan yang kemudian jasadnya menjadi apa perhatikan lemak menempel di luar yang artinya partikelmu akan ada di kulit bumi yang kemudian tanam makanan nafas polusi itu adalah upaya alam dalam kealamian mengejar semua yang akan dibunuh dimatikan karena kemunafikan menantang alam dan waktu dan itu tentang regenerasi menghadapi alam kalamnya tingkatan sakatul maut ajab dan karma alam bisa menang kalian dari situ lalu bagaimana dengan medis eh kau masukkan disitu dimana di orang yang munafikan lalu lalu orang munafik mana bisa sampai orang disini hukumnya sayapmu patah nah kalau saya patah maka bicara tentang pencapaian otak cemerlangmu tumbar dan badanmu dan serta aktifasi kejiwamu itu mengarah pada tindakan tindakan yang nah anda bisa tahu sendiri masih bersama dengan saya dalam balutan melihat masa depan bagaimana Indonesia seharusnya mempunyai edukasi ini dan memegang materi-materi nah ini baru cerita selanjutnya karena disini adalah dunia kedewasaan pikiran cemerlang mengenal bumi dari ujung ke ujung diterangi jelas dalam pimpinan sang waktu kemudian pembelajaranmu maka engkau akan mengenal bukan hanya uang karena sejarah uang ada underlaying apa itu underlaying underlaying adalah sebuah jaminan dasar alasan excuse engkau mencetak uang apa yang dulu kita gunakan emas emas tentang sebuah kategori yang disediakan oleh alam ternyata apa yang disediakan oleh alam itu bisa dijadikan underlaying contohnya apa medis karena kita tahu masalah ini maka medis bisa digunakan sebagai underlaying cetak duit kalau otakmu benar mengapa demikian karena tanah jarang itu adalah hanya salah satu penggunaan untuk mencetak membuat emas tetapi organik yang lain terkait dengan kemikal dia memperbaiki darah yang terpaut dengan apa yang dibuat oleh kaum munafik termasuk yang mencetak dolar dalam balutan sejarah sehingga membuat orang mati oleh karena darah dan penyakit itu pun bisa jadi underlaying karena alasan kekuatan dan sama-sama sumber daya alam itu bicara cemerlangit berkilau dan underlaying berdasarkan dengan materi baru kita bahas tentang material material apa farmasi dan industri pengobatan obat-obatan yang terkait dengan kemikal nah kemikalnya tidak bisa dicari dengan kemikal cara biasa apalagi di tangan orang yang rakus dalam makan minum dan pengumpulan harta untuk keegoisan tanpa dia tahu namanya tanpa tujuan dan tanpa untuk menolong orang itu sebabnya kesesatan yang terjadi oleh mereka dan mereka buktikan dalam usaha-usaha untuk membuat orang punya rumah saja mereka berat mereka cenderung lebih memecat saja padahal mereka kalau di kalahkan oleh waktu di kalahkan keuntungan mereka sudah banyak dan itu cukup untuk menyediakan namanya adalah kesejahteraan dari kecil sampai atas nah skala dari kecil sampai atas berkembangnya sebuah perusahaan itu punya skala yang namanya semesta sedang itu